Tapi kamu boleh minta ini gak kayak dokumentasi biar kamu bisa ngomong ke buyer gitu-gitu? Boleh. Boleh? Boleh. Wow. Ya, dan belum pernah ekspor sama sekali. Luar biasa. Jadi ini seneng dong kalau kamu datang? Ya, bahkan ketemu langsung dengan... Owner ya? Ya, owner-nya. Wih. Oke, sekarang kedatengan tamu jauh. Gak jauh lah ya. Jauh lah. Batang mah gak jauh. Jauh lah kok. Iya sih. Tapi kalau misalnya kamu dari Batang, terus udah gitu ke sini kalau naik kereta berapa jam? 4 jam setengah. Naik kereta 4 jam setengah ya? Iya. Luar biasa. Eh, perkenalan diri dulu dong. Teman-teman gak tau nih. Ini wanita cantik di samping saya siapa ini. Halo, nama saya Anggita dari Batang. Luar biasa. Umurnya berapa kamu sih? 20 tahun. 20 tahun. Eh, tapi ngomong-ngomong kamu akhirnya memutuskan kayak kayaknya pengen belajar ekspor deh. Itu kenapa? Apa yang... Apa jadi landasan kamu? Kayak gue kayaknya mau ke bisnis ekspor deh. Atau coba-coba atau gimana? Yang pertama sih karena kalau kerja terus sama orang kan hanya dapet gitu-gitu aja tuh ya. Terus ketika lihat videonya ko Julio kayak, wah ini kayaknya bakal menjanjikan sih kalau kamu bener-bener bisa gitu. Karena kalau bisnis itu kan lebih kayak gak tau bakal dapet berapa ataupun gimana kan. Lebih kayak gitu aja sih sama pengen ya pengen ketika kita bisa sukses kayak gitu kan. Potensi untuk membahagiakan orang tua itu lebih gampang kan daripada kita harus kerja terus capek sih sebenernya. Capek kerja sama orang kan. Sebenernya kalau kerja tuh gak salah tapi kalau kerja selamanya terus udah gitu setiap hari ngomong-komplen mulu. Iya. Yaudah lah ya maksudnya berarti emang gak cocok gak usah diterusin. Cuman memang bagus loh kayak kamu di umur segini udah berpikir kayak gue harus move on nih ke bisnis. Karena mumpung belum ada tanggungan kan. Iya. Kalau udah ada tanggungan kayak nikah, keluarga, udah punya banyak cicilan. Pasti udah gak mikir kayak gitu dong. Kayaknya udah lah kerja aja lah. Untuk berjicilan. Mumpung masih muda kan kita harus menghabiskan potensi-potensi gagal kita dulu. Bener. Coba aja dulu gitu kan. Tapi kamu akhirnya waktu masuk ke ekspor ya itu kamu mulai start belajar dari bulan apa sih? Dari bulan September. Oh September bulan kemarin. Iya. Terus udah gitu udah ada jetah gagal yang kamu habiskan belum? Cari supplier, nego sama buyer. Nego sama buyer sudah pernah gagal karena ya harganya terlalu tinggi gitu. Kata mereka jadi. Itu barangnya apa? Itu barang Cocoa, tapi Cocoa Cake dengan supplier lokal sih lebih tepatnya. Karena kan kalau supplier lokal juga pengen gak terlalu mahal lah. Bener. Tapi waktu itu kamu nawarin ke pembeli di mana? Dari mana? Dari Makassar deh kayak lo gak salah. Oh pembelinya pembeli lokal. Hmm lokal. Terus dibilang kemahalan. Oh makanya tadi kamu bilang kalau misalnya orang lokal sih segitu mungkin mahal gitu ya. Oh iya jadinya kayak. Dan kalau misalkan apapun yang dijual di lokal itu lebih kelihatan mahal daripada di luar kan gitu. Selalu? Orang Indonesia kan selalu ah kemahalan nih gitu kan. Daripada orang luar. Kalau orang luar emang butuh ya berapapun mereka mau. Betul. Apalagi kan kalau kita bicara kurs negara kan juga pasti beda. Kayak contoh mereka disana makan kalau di US 10 dolar, 15 dolar murah. Coba disini. Sekali makan 200 ribu kayak usai. Sudah restoran mahal nih. Tapi ngomong-ngomong kamu pengen ekspor produk apa yang saat ini kamu lagi takunin? Cocoa powder sih. Cocoa turunannya Cocoa. Tapi bukan bijinya ya? Bukan. Kalau bijinya lebih sulit sih kok. Terus harganya gitu ya naik turun? Naik turun. Tapi kalau udah jadi powder sih lebih stabil. Iya. Tapi barangnya kamu udah yakin belum? Kayak semua yang kamu dapetin sekarang udah yang terbaik, murah. Sudah yakin sih kok. Dan lebih gampang dengan connect dengan si pemilik pabriknya sih kok. Makanya. Akhirnya kamu ke pabrik. Tadi kan kamu sempat bilang ya waktu dari awal kan di teh. Cuman teh ternyata ownernya nggak welcome ya. Iya. Ownernya susah banget untuk dimintain spesifikasi, harga, dan lain-lain. Tapi akhirnya aku paham loh maksudnya kenapa konsep ekspor saat ini lebih menjanjikan ya. Pertama kamu nggak perlu punya aset. Kedua kamu nggak harus ngurusin raga kerja, biaya orang, dan lain sebagainya. Nah, aku ngeliat Singapura ya. Singapura itu negaranya kan kuat, padahal negaranya cuma seipret. Dan mereka itu kuat gara-gara tiga faktor. Yang pertama itu perbankan, kedua pelabuhan, yang ketiga adalah trade. Jadi sebenarnya perbankan itu adalah ngurusin uang-uang global trade. Yang dimana tuh Singapura beli barang dari Indo terus dia jual ke luar negeri. Tapi dia skalanya negara. Cuma kalau kita kan segalanya individu kan. Iya. Jadi kayak kamu ngambil barang dari pabrik terus kamu jual tuh sebenarnya konsep yang dilakukan sama Singapura. Tapi skalanya skala negara. Kalau kamu udah dapetin supplier yang tepat sih harusnya enak tuh benernya. Sertai kan kamu udah belajar cari bayar tuh. Iya. Asli cari bayar tuh lebih gampang. Daripada cari supplier ya. Iya, bener. Coba kamu cari supplier. Kamu cari di mana coba. Susah sih kok beneran kok. Kalau misalnya supplier itu kayak mereka juga nggak banyak yang welcome. Itu yang bikin, ih kenapa sih gitu ya. Kadang kan mikir kayak gitu kan. Cewek aja masih gawek kamu loh gimana cowok. Iya. Kalau cowok nggak punya tantangan tersendiri kalau nyari ke supplier. Iya sih. Tapi akhirnya kamu dapet supplier ini tuh dari mana? Informasinya dari mana nih ketemu sama supplier pabrik coklat ini? Awalnya itu nggak sengaja kok. Jadi kan saya lihat di aplikasi bisa ekspor itu kan. Ada yang cari kok Qualcake. Ya ini bayar lokal nih. Terus aku. Saya kan inget kalau misalkan di daerah saya ada pabrik coklat. Akhirnya kita kesana. Tapi ternyata kita nggak deal karena harganya terlalu banyak. Tapi minimal dari ada permintaan. Terus kamu pikiran, oh iya di daerahku ada pabrik. Iya betul. I see. Terus yang kamu lakukan pertama kali datang ke pabrik itu apa? Ya cuma tanya-tanya. Masih tanya-tanya dengan security-nya kan. Awalnya karena saya datang hari minggu kan. Ya libur lah. Ya liburnya cuma hari minggu. Ya libur. Terus security-nya bilang apa? Security-nya welcome. Kebetulan security-nya welcome. Terus juga kebetulan si pabrik ini itu belum terlalu banyak supply. Belum terlalu banyak buyer. Dan belum pernah ekspor sama sekali. Luar biasa. Jadi ini senang dong kalau kamu datang? Iya. Bahkan ketemu langsung dengan owner-nya. Berarti kamu tinggal ngomong, Pak. Sekarang kalau misalnya udah enak kayak gini kan ya. Mohon kerjasamanya diisi harga. Iya. Dia udah oke. Oh iya udah. Tapi tinggal kitanya cari bayar. Oke. Tapi untuk satu bulan kamu bisa nemuin. Seperti itu sih buatku sebuah progres yang luar biasa ya. Iya. Karena buatku kamu tuh di tahap yang benar. Sebelum nyari bayar. Cari dulu supply-nya. Karena kalau misalnya udah nyari bayar nih. Sebenarnya kan cari bayar juga pake tenaga kan. Kayak tadi tuh. Kita nyari bayar juga pake tenaga. Pas udah dapet nih nawarin. Kan kamu bilang bayar itu ada yang ngebalesnya 2 hari sekali. Ada yang 3 hari sekali. Nungguin nih. Kadang-kadang tuh orang tuh udah nungguin. Nungguin dibales pas dikasih permintaan terus kelabakan. Iya. Mana ya? Barangnya di mana ya? Barangnya di mana ya? Saya pernah ada cerita itu kok. Awalnya kan saya ambil komoditas teh. Nah. Udah punya bayarnya nih. Punya bayarnya. Tapi ternyata supplier-nya yang susah. Akhirnya saya yang ghosting gitu. Bukan bayarnya ghosting saya. Tapi sayangnya yang bawa ghosting bayarnya. Tapi kalau kamu ghosting bayar ya. Kalau bayarnya udah suka. Terus dia bilang kayak. Eh ini enak. Ngobrolnya enak. Bayarnya ngejar ya? Iya ngejar kok. Dia video call terus kok. Terus dia kayak. Mana barangnya? Mana barangnya? Kan kebetulan itu bayar Arab juga ya. Ayo ke Arab aja. Kita bisnis di sini gitu. Kayak gitu. Tapi aku nya. Aku udah terlanjur. Salah nih. Iya udah gak ada barang nih. Ya ghosting bayar. Ya udahlah ya. Untungnya bayarnya baik-baik aja nih. Yang sampai marah-marah gitu. Jadinya kayak saudaraan aja udah. Ya aku lagi lakukan adalah ghosting bayar. Ada barang gak? Ada. Besoknya dia ngejar. How are you bro? Didiemin. Dirit doang. Karena suppliernya gak ada gitu kan. Iya. Tapi kalau yang caseku tuh kadang-kadang aku udah males ngerjain. Karena udah penuh gitu loh. Kayak. Aduh dandih. Udah banyak ya akhir. Udah banyak. Tapi akhirnya kita ghosting. Kita mau stop juga gak bisa. Karena kan. Kalau di caseku ya. Ketika website mu itu. Maksudnya fokus dengan satu produk. Udah gitu. SEO nya bagus. Dan kamu akan dicari bayar organik. Jadi tanpa harus kamu yang cari. Kamu akan dicari. Cuman. Positioning pembuatan website. Perusahaannya. Itu harus benar-benar tepat. Kalau kamu mau main kayak kakao gitu ya. Kakao koala. Whatever it is. Kamu tuh memang harus main dan turunannya. Dan bikinnya tuh seprofesional mungkin. Artinya. Dari desain webnya. Wording. Atau penulisan kata-kata. Itu tuh penting banget loh. Iya sih. Gitu. Makanya ya. Semoga. Kedepannya nih baru satu bulan kan. Iya. Mungkin ya. Bulan kedua. Bulan ketiga sih kamu udah mulai berprogres ya. Lu satu bulan aja udah dapet supplier. Udah enak banget Ki. Asli. Berarti kamu sekarang udah ini dong. Udah tektokan terus sama suppliernya. Iya. Minta apapun mereka udah langsung ngasih. Mereka punya sertifikat gak? Punya. Oh iya? Iya. Punya sertifikat analis ataupun apapun. Bahkan mereka punya. Gitu gitu. Bahkan mereka punya laboratorium sendiri. Woy. Dan itu biasa digunain untuk orang-orang belajar juga. Untuk anak-anak masih. Jangan dikasih tau petenya apa nanti diserbu. Untuk kamu aja yang tau ya. Nanti gak usah tau. Nanti diserang dong. Iya nanti diserbu. Tapi ya gak apa-apa. Maksudnya untuk saat ini kamu yang membuktikan kan. Kalau misalnya perusahaan itu tidak pernah ekspor. Terus tiba-tiba ada kamu dan ekspor. Hmm. Cinta mati itu. Pak perusahaan sama kamu. Iya. Untungnya si ownernya itu baik banget sih kok. Jadi bukan. Si owner sama kepala gudangnya baik banget sih. Bahkan ikut masuk ke dalam pabrik. Buat lihat pemoprosesannya. Diajarin kok. Bener-bener diajarin. Tapi kamu boleh minta ini gak kayak dokumentasi. Biar kamu bisa ngomong ke buyer gitu. Boleh. 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 Wow. Itu sih didesiat banget sebenarnya. Karena emang pabrik baru juga kan kok. Jadinya belum terlalu bagus marketing dan lain-lain. Bahkan untuk manajemen mereka sendiri pun masih katanya masih belum terlalu bagus. Iya makanya untuk saat ini mereka butuh demand dulu ya. Butuh market dulu. Butuh rame dulu gitu ya. Makanya mereka welcome aja gitu. Tapi nanti ini ya maksudnya pulang ke Batang mulai kepo-kepoin profil-profil buyer ya kayak tadi ya. Pasti. Itu asli deh. Tapi memang kalau misalnya kamu buat seperti itu aku boleh saranin mungkin kamu bikin web dulu. Bikin website supaya kamu tuh waktu email dia tuh gak email kosong. Maksudnya kamu kasih website terus bikin sertifikat. Sertifikat-sertifikat yang kamu udah dapet tuh kamu kasih. Tapi pilihan sih ada beberapa buyer yang memang bisa langsung dikasih. Ada yang gak usah dikasih juga gak apa-apa. Tunggu dia bales, tunggu tek-tok, 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 baru kasih sertifikat. Tapi web lumayan penting lagi. Penting. Bahkan bukan luayan ya. Penting banget malah. Website. Website. Website tuh penting banget. Kemarin sempet udah dapet dua buyer sih kok kebetulan. Dan itu mereka masih mungkin mereka juga trending kan. Bukan mereka yang butuh kan. Jadinya masih harus dikirim ke perusahaan yang mau coklat powdernya. Tapi kuantiti produksi mereka banyak? Banyak. 40 feet di kontainer. Sebulan? Satu bulan. Oh banyak. Ya untuk kamu sendiri dulu aja itu memang disiapin untuk kamu jual satu konten 40 feet. Iya. Tapi coklat memang kalau kamu bisa dapetin marketnya ya. Wah itu sih untungnya sih. Pasti. Coklat tuh untungnya tebal banget asli. Iya pastinya. Karena itu juga coklat itu kan lebih kayak premium gitu kan. Jadinya banyak cari pun ya orang-orang yang mayan premium. Tapi akhirnya ketika kamu turun ke supplier. Masalah sertifikat dan lain sebagainya. Ternyata oh gini doang ya. Iya. Sertifikatnya kan nih ada sertifikat analis. Nih ada organik. Blah blah blah. Dia udah kasih. Terus tinggal kamu kasih aja sertifikatnya kebayar kan. Iya. Iya. Maksudnya kadang-kadang yang bikin orang susah tuh kayak wah sertifikat harus aku yang bikin. Enggak sih sebenarnya perusahaan pasti sudah punya. Sudah punya. Karena mereka kan pasti testing itu semua sendiri. Makanya tinggal bagaimana. Apalagi yang tadi kamu bilang ya. Perusahaan ini punya labnya sendiri. Bisa mensertifikasi sendiri. Iya. Bahkan mereka kadang kalau ada orang datang itu dibuatin coklat di situ langsung gitu. Oke. Wow. Makanya. Kalau aku dengar ceritamu sih tadi. Jadi ini sih udah progres banget tinggal kamu follow up buyer sama bikin website aja satu. Iya sih. Web loh penting loh. Tapi yang proper ya. Karena coklat itu kan barang premium. Iya. Jadi webnya harus web yang premium juga. Iya yang harus menarik banyaknya juga. Terus kamu gak usah bikin sama orang. Kalau bikin sama orang kan takutnya mahal kan. Kamu bikin sendiri aja. Bikin sendiri tuh paling gak lebih dari 70 dolar. 70 dolar kan tanya sekitar berapa. 6 juta sih. Tapi udah bagus banget dibanding bikin sama orang ya. Iya. Kamu ada yang jual 5 juta. 5 juta juga masih jelek. Ada yang jual 10 juta. Itu. Bikinnya di temforest.net. Kamu udah tau belum? Belum. Ada temforest.net. Nanti aku kasih tau deh. Di situ kamu tinggal pilih tuh layoutnya. Templatenya segala macem. Kamu bikin sendiri. Instal sendiri. Gampang loh. Tekan kantik sendiri. Itu. Semoga jalan sih. Aku pantau deh. Nanti yang 1100 database tadi nanti ku kirim. Siap. Terima kasih kok. Pastilah. Maksudnya dari 1100 data. Tidak ada satu yang nyangkut. Harusnya ada ya. Kacau sekali. Lagi juga. Satu aja cukup. Karena kapasitas disupply kan satu kan. Iya. Iya. Kalau kamu tiba-tiba closing 20. Pasti gak akan sanggup. Percuma gak sanggup. Mendingan dari satu. Trail errornya di satu. Coba. Jalan. Yang penting kan dapet untung. Belajar. Betul. Dan suruh pabrik. Pak bisa gak kembangin nih. Ada permintaan lagi. Ya betul sih. Kalau nanti udah jalan ya. Yang kamu harus lakukan ke pabrik adalah bikin. Kontrak kerja. Kontrak kerja sama. Tapi challenge-nya itu kalau misalkan mereka. Produksi cocoa powder banyak. Mereka juga harus produksi cocoa butter banyak nih kok. Kamu harus. Jual dua-duanya. Harus bisa jual dua-duanya nih. Kalau gak salah satu gak akan diproduksi. Betul. Waham. Karena kan mereka satu kali jalan dapet dua kan. Iya. Itu sih yang. Gimana ya cari yang dari cocoa butter. Makanya di website-mu ini. Bikin. Ya produk turunannya semua kamu masukin. Iya sih. Supaya pas nanti bayarnya datang ke website-mu. Dia tahu oh ternyata kamu punya produk A. Punya produk B. Punya produk C. Iya sih. Kayak gitu. Dan juga kan sebenarnya biasa rata-rata perusahaan importir coklat di luar negeri. Mereka bisa mengimpor dua produk itu. Karena itu kan untung industrial kan. Diproses lagi. Diproduksi lagi kan. Iya betul. Gitu. Ya wis lah. Aku berharap banyak. Pokoknya mulai dari kamu nanti balik bikin website. Database-nya nanti kamu udah pegang. Kasihnya kayak closing. Harusnya bisa. Tapi aku juga greget sih. Kayak gila. Perusahaannya udah pegang. Supply-nya oke. Sertifikat ada. Tinggal bayar. Dan aku selalu bilang cari bayar tuh gampang. Asli. Makanya aku ada kayak rasa greget aja. Nih. Supply yang orang bilang katanya susah kamu udah checklist. Nyari bayar sih. Aku selalu bilang kayak nyari bayar tuh hal tergampang. Di dalam bagian ekspor sebenarnya. Iya sih. Bener. Dan menurutku kayak. Udah dapetin bayar. Tinggal kamu nego-nego masalah harga. Kalau ternyata kamu dapetnya letter of credit. Coba kamu ngomong ke pabrik. Pak kalau letter of credit. Perusahaan bisa kirim dulu nggak? Iya maksudnya. Biar kamu nggak cuma sekedar bahas harga. Tapi kayak bahasa bahas payment. Nah. Kebetulan saya pernah bahas itu sama owner-nya nih kok. Mereka oke-oke aja. Oke. Oke. Yang penting. Bahkan pernah kayak. Saya kan pernah yang kayak. Kalau misalkan. Nanti bayarnya lebih lama. Gimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting udah. Emang bener-bener oke atas itu. Oke. Ya sudah berarti payment checklist. Supply checklist. Tinggal bayar. Tinggal bayar. Oke lah kalau kayak gitu. Nanti abis ini kita eksekusi datanya akan kukirim ke kamu. Kurang lebih seperti itu. Curhatan Anggi. Yang bikin saya greget. Siang kali. Siang hari ini. Nanggung bener. Asli itu. Kamu tinggal chat-chat-chat. Siapin template. Siapin price list. Dan aku liat lah bulan depan. Nanti kalau udah closing kabarin ya. Nanti aku main ke Batang ya. Siap. Ya pey ya. Nanti kita merekat ke Batang ya pey ya. Oke. Ya wistah kalau kayak gitu nih. Mau nganterin. Anggi balik dulu ke Gambir. Dan see you next video. Bye bye. Bye bye. Sampai jumpa.